Halo guys, selamat datang di Bikakin Live, Hike & Lonely beberapa hari terakhir ini heboh banget dengan video itu sensor gue sendiri ya ada beredar video tentang beberapa tokoh publik yang melakukan masturbrasi atau enani atau coli kita bahas ya dilansir dari vivanews.com hari masturbrasi nasional disebut ekspresi cinta pada diri sendiri ekspresi cinta apaan? kalau pada diri sendiri itu bukan ekspresi cinta lu gak punya pasangan kali alias jones dalam budaya timur masturbrasi masih dianggap tabu untuk diperbincangkan dan kerap dikaitkan dengan perilaku maupun kondisi psikologis seseorang maka tak heran ketika video masturbrasi yang diduga dilakukan artet dan artis Indonesia tersebar luas di dunia maya publik serta merta menjadikannya topik perbincangan hangat bukan ngomongin si topik ya namun perspektif tentang masturbrasi dari sudut pandang budaya timur bisa sangat berbeda dengan di negara-negara barat aktifitas melakukan sentuhan terhadap diri sendiri untuk mencapai kenikmatan seksual atau orgasme tersebut dianggap masih legal misalnya Amerika Serikat dan Inggris udah dianggap legal bro tapi kayaknya di Indonesia juga gak ada larangan kamu gak boleh onani kamu gak boleh masturbrasi gak ada tuh mungkin kalau emang gak dilakukan di depan umum legal-legal aja kali ya mengutip dari wikipedia di negeri paman sam terdapat hari masturbrasi nasional atau national masturbrasi day yang diperingati tiap tanggal 28 mei sementara di Inggris dan Australia disebut dinamakan one card day yang dirayakan sebagai bentuk ekspresi terhadap cinta pada diri sendiri karena comlo bahkan sebagian orang ada yang memperingatikannya bukan sebagai hari saja melainkan bulan jadi sepanjang bulan Mei itu disebut bulan masturbrasi nasional laporan Las Vegas Weekly pernah mengangkat tentang asal mula hari masturbrasi nasional yang dipublikasikan pada 11 Mei 2011 sejarah hari masturbrasi nasional dicetuskan untuk melindungi dan merayakan hak untuk bermasturbrasi hari masturbrasi nasional pertama diperingati pada tanggal 7 Mei 1995 setelah toko alat seks Good Vibration menyatakan bahwa hari itu adalah untuk menghormati dokter bandar umum dokter Joyceline Elders yang dipecat presiden Bill Clinton pada tahun 1994 karena menyarankan masturbrasi menjadi bagian dari kurikulum pendidikan seks untuk siswa mungkin gini kali perbincangan ya gimana kalau kita jadikan masturbrasi itu kurikulum sek oke you're fired singkatnya dari peristiwa itu kemudian bergulir kampanye sosial yang berbincara tentang masturbrasi dan manfaatnya kemudian berkembang menjadi ajang promosi yang cukup menggiurkan untuk memasarkan vibrator pendidikan seks dan pornografi yang merupakan bagian dari kehidupan seks yang sehat dan bahagia meski budaya barat secara terbuka menerima masturbrasi dan melegalkannya namun pada perjalanannya sendiri masturbrasi diwarni dengan stigma negatif rasa malu dan kesalahpahaman beberapa mengaitkannya dengan rumor penyebab kebutaan dan invertilitas namun penelitian sebagaimana disebut di dalam halaman science alert tidak menemukan buktinya ada juga beberapa artikel salah satunya ini dari detik health pada tahun berapa ini saya lupa tentang masturbrasi bisa cegah kanker prostat harus percaya atau tidak jadi namanya peneliti ada yang pro dan kontra ya kayak quickon lah pro dan kontra yang jelas kalau peneliti tuh gak semua orang setuju pasti ada aja yang tidak setuju kalau yang dulu-dulu menganggap masturbrasi itu banyak yang tidak manfaatnya atau anfaedah tapi ini ada juga peneliti yang bilang masturbrasi bermanfaat kok itu bisa mencegah kanker prostat disini kita akan menjabarkan tentang apa sih manfaat masturbrasi apa benar bisa mencegah kanker prostat percaya atau enggak mengaitkan masturbrasi dengan penurunan risiko kanker prostat tapi sebaiknya kesimpulan tersebut tidak ditelan mentah-mentah karena ada sejumlah catatan dibalik semuanya itu salah satu penelitian yang menyimpulkan hal itu dilakukan di Boston University disebutkan laki-laki yang mengalami orgasme atau melalukan masturbrasi 21 kali dalam sebulan punya risiko 19% lebih rendah untuk mengalami kanker prostat walau ada beberapa penelitian lain dengan kesimpulan sejenis susungnya tidak pernah ada anjuran resmi untuk sering-sering masturbrasi ada beberapa catatan yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum salah menafsirkan berbagai kesimpulan tersebut diantaranya adalah para peneliti tidak pernah menyebut adanya hubungan sebab akibat memang ada kaitan tetapi tidak disebutkan bahwa penurunan risiko kanker prostat adalah efek dari sering orgasme maupun aktivitas masturbrasi demikian pula ketika datik hot menanyakan hal itu seorang urologi asal Singapura menurutnya anggapan bahwa masturbrasi bisa mencegah kanker prostat itu salah jika apakah laki-laki harus rajin masturbrasi agar tidak kena kanker prostat no tegas dokter poh belkyom ahli urologi pakway hospital Singapura jadi mungkin gini ya kalau dilakukan secara normal atau tidak terlalu sering-sering bisa jadi itu mengurangi kanker prostat tapi kalau sering misalnya udah cowok sekali cowok dua kali sejam bisa sepuluh kali dan 10 dikali 60 nah berapa kali tuh sehari 24 jam sehari 1 jam 10 kali 240 kali dalam sehari nah itu enggak boleh tuh kuat nggak ya yang jelas masturbrasi itu kalau mau searching di YouTube di Google di Instagram ada tuh nama-nama istilah-istilah para kaum itu apa nama kaumnya itu pascol pasukan coli terus apa yang ditulis bacol bacol tuh bahan coli ya itulah ya mungkin bagi beberapa orang info ini akan bermanfaat tapi mungkin bagi sebagian orang juga ngapain sih bahas-bahas ginian tapi nah yang namanya juga eh ini ya hak pengetahuan seks atau pendidikan seks itu emang harus kita nggak jadikan tabu ya kalau bisa sih dari SMP atau SD lah kasih tau ke adik-adik kita atau ke anak kita mana yang boleh mana yang enggak yang dimasuk alat-alat vital ini punya kamu loh jangan dipegang sama orang lain atau ini punya kamu hati-hati menggunakannya kalau dia tahu tentang masturbrasi kasih tahu info kayak gini nih ah kamu udah goyang-goyang nih kamu coli ya kalau dia nggak ngaku ya udah yang penting kita kejabarin aja nih coli manfaatnya nih dampak buruknya gimana jangan langsung ngejudge eh lu salah lu jangan gitu biasanya kalau ditekankan kayak gitu anaknya mah akan terus tidak tidak ada efek jerak kecuali kalau dia sampai sakit gitu ya guys Oke jangan lupa like and subscribe and share untuk di channel YouTube bikalkin lifehike Anoli dan untuk pendengar di podcast ya stay tune terus ya jangan lupa di love diikuti di follow podcast kita Oke see you bye